yang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau prosentase ambang batas parlemen. Setelah mengubah aturan batas usia Capres dan Cawapres, kini keputusan Mahkamah Konstitusi kembali menimbulkan pro-kontra, yakni dengan menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional. MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% pada Kamis 29 Februari 2024. Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan ambang batas 4% itu harus diubah agar tetap berlaku di pemilu berikutnya. Pasalnya, ketentuan tersebut diambil karena dinilai tidak sejauhan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun kini, Partai P3 mendesak agar penghapusan ketentuan ambang batas parlemen ini langsung berlaku pada pemilu 2024. Dalam pokok permohonan, satu mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian, dua menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konsisional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konsisional bersarat untuk dilakukan pada pemilu DPR 2024 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau prosentase ambang batas parlemen dengan perbedaman pada perseratan yang telah ditentukan. Diulang tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Empat, menolak permohonan-pemohon untuk selain dan selebihnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.